Intro Burung yang satu ini, Merpati, tergolong unik. Kenapa? Karena meski dilepas sejauh belasan hingga puluhan kilometer, tetap saja bisa kembali lagi ke dalam kandangnya. Minggu pagi, 21 Maret 2021, saya mengikuti kegiatan Perhimpunan Merpati Poslasen atau PMPL yang melepaskan 200an ekor burung merpati dari alun-alun rembang. Kegiatan semacam ini sering dinamakan gabur bareng. Per orang ada yang membawa 5 ekor, 10 ekor, bahkan belasan ekor merpati. Setelah sempat foto-foto di sisi utara alun-alun rembang, anggota PMPL menuju ke tengah lapangan alun-alun. Terlebih dahulu mereka menyerukan semboyan Perhimpunan Merpati Poslasen, yakni gabur bareng ati seneng, amblas ikhlas, hilang ora sumelang. Ketua PMPL, Agus Romadi, menegaskan setelah melepaskan burung, ternyata tidak kembali ke kandang, baginya tidak masalah. Pianya akan berupaya merintis lagi ternak-anaan sampai jago terbang, atau biasa disebut atlet. Kita mempunyai semboyan gabur bareng ati seneng, amblas ikhlas, hilang ora sumelang. Dalam arti kita gabur bareng itu, gabur bersama, ati seneng itu hati kita senang. Kemudian untuk amblas ikhlas, dalam arti kita itu hilang kita mengikhlaskan. Kemudian untuk hilang ora sumelang, hilang itu apabila burung tidak kembali, tidak pulang, hilang. Kita tidak mengkhawatirkan, justru kita hanya mengikhlaskan. Apabila breter kita kehilangan merpati pos, justru kita malah apabila ketemu dengan breter lain, dirawat. Jadi ini dari meratih pos rasem, kita hanya seduluran. Tapi kalau hilang, nanti ketemu dengan orang lain, kita hanya bisa bilang, tolong dirawat baik-baik atlet kita. Setelah meneriakan yel-yel, ratusan burung tersebut langsung dilepas ke alam bebas. Di setiap kaki burung kebetulan sudah terpasang ring, sehingga bisa menjadi penanda. Tontonan langkah ini sempat menyedot perhatian para pengunjung alun-alun. Agus Romadi menambahkan PMPL sudah pernah melepas burung merpati di wilayah Lasem, Rembang, Mantingan, Kecamatan Bulu, Sumber, bahkan dari Jatirogo, Jawa Timur yang berjarak 40an kilometer dengan posisi kandang. Kalau area lokal Kabupaten Rembang, rata-rata burung bisa kembali ke kandang paling lama satu hari. Tapi jika jaraknya jauh, di Jatirogo, Jawa Timur, burung kembali sekira dua hari. Cepat lambatnya tergantung kualitas burung sendiri. Menurut Agus, burung merpati memang memiliki keunikan. Kenapa bisa pulang ke kandang? Karena daya ingat merpati yang luar biasa. Patoan merpati adalah arah sinar matahari. Selain itu, daya penciuman merpati sangat kuat. Mereka mampu mendeteksi lokasi dengan tepat, lantaran mencium aroma kotoran merpati di dalam kandang. Dari jarak jauh. Posisi kandang merpati pun disesuaikan. Ada lorong khusus untuk masuknya merpati dari luar. Tapi kalau dari dalam kandang, melewati pintu yang berbeda. Jadi memang merpati pos itu sangat unik banget. Sangat unik sekali, beda dengan burung yang lain. Merpati pos sendiri itu kalau dibesarkan sejak kecil, sejak Pian, kita loloh. Kemudian dari pencopotan lar sendiri itu lar 3 atau lar 5 sudah copot. Kita latih untuk gabur. Artinya kita latih untuk gabur. Paling tidak pertama untuk kita latih di jarak 5 km. Kemudian bertahap lagi 10 km. Kemudian 15 km. Kemudian 20 km dan seterusnya. Dan burung pos sendiri itu kenapa kok bisa pulang? Selain memang ciri khasnya seperti itu, unik. Dari senior sendiri, saya juga berduru di senior itu kudus. Saya tanya gini. Pak Nyosew, untuk merpati pos itu kok bisa pulang itu gimana ya? Saya juga penasaran waktu dulu masih awal membelajar. Katanya dari senior tersebut itu acuan dari merpati pos sendiri matahari. Selain matahari, acuan dia juga itu aroma kotoran burung merpati pos. Di kandangnya yang tersisa itu ya? Di kandangnya yang tersisa. Ibarat manusia, kecerdasan merpati juga membutuhkan sentuhan latihan. Mereka dilepas pada jarak dekat terlebih dahulu, sekira 5 km. Kemudian meningkat 10 km dan begitu seterusnya. Satu burung turunan juara umumnya bisa laku di atas 2 juta rupiah. Namun khusus perimbunan merpati pos lasem PMPL ini tidak menonjolkan sistem jual-beli. Melainkan semata-mata ingin meningkatkan tali persaudaraan sesama pecinta burung merpati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!